Intro Pemirsa Bank BNI melaksanakan acara lompatan budaya wisata kamasan Jumat pagi kemarin. Program melalui kampung BNI ini dihadiri langsung Menteri Kooperasi dan UKMRI, Anagung Gede Ngurah, Puspayoga, dan Bupati Kelukung, Nyoman Suwirta. Menteri Kooperasi Anagung Gede Ngurah, Puspayoga, mengatakan potensi desa kamasan telah dikenal masyarakat lokal hingga kemancanegara, mewujudkan kamasan sebagai desa wisata, ke depan pembenahan dan peningkatan infrastruktur perlu dilakukan dalam memasarkan potensi seni yang dimiliki. Dengan karya seni berkualitas didukung skema pembiayaan, diharapkan jangkauan pemasaran karya seni kamasan dapat diperluas. Pengembangan desa wisata juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi hasil-hasil kerajinan sebagai pemicu ketertarikan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bali, khususnya ke desa kamasan. BNI, BRI, Taler, Mandiri, sampai 20.000. Ya kita ini kan melihat potensi kemasan ini memang bukan baru, sudah dari dulu ini. Sekarang kita tinggal bagaimana membantu dari segi marketingnya. Ya karena sampai saat ini belum pulih kembali. Dari kalau kita lihat dari produknya bagus, ya kemudian dari skema pembiayaan sudah tidak terlalu masalah. Kalau yang ada perlu sudah ada kur, sudah ada LPDB, ada kooperasi di sini. Produksi bagus, tinggal bagaimana sekarang memasarkan hasil-hasil produksi itu. Dalam kesempatan itu Bupati Kelungkung Nyoman Swirte mengapresiasi dukungan yang diberikan Bank BNI kepada desa kamasan. Apa yang dilakukan BNI merupakan harapan masyarakat sejak dahulu agar kamasan menjadi desa wisata. Didukung sistem pemasaran dari Asita Bali, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur, kesiapan SDM, dan sistem pemasaran. Saya kira apa yang dilakukan oleh BNI ini salah satu bagian atau support dalam rangka kita menuju desa wisata kamasan yang dari dulu sudah diwacanakan tetapi tidak pernah terwujud. Dan tentu ini kita harus bekerja keras untuk mewujudkan ini dengan memperbaiki hal-hal yang bisa kita lakukan seperti infrastruktur, kesiapan SDM, dan sistem. Dan tadi kita juga berbicara dengan Asita harapannya apa yang kita miliki nanti bisa didatangkan oleh tamu tentu harus dipromosikan dengan baik. Bupati Kelungkung menambahkan BNI kantor wilayah Bali, NTB, dan NTT sangat mendukung program pembangunan desa wisata di Kabupaten Kelungkung. Dari 14 desa wisata yang dibangun, pihaknya mengatakan akan fokus menggarap desa kamasan. Sementara desa lainnya juga tetap dikembangkan sesuai alokasi dana desa yang tersedia. Suteja dan Sutardana, Bali TV